Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kekuatan zikir hasbunallahu wa ni'amal wakil Sampai disitu saja Yang artinya Cukuplah Allah sebagai penolong Dan cukuplah Allah sebagai pelindung pembela aku Jadi cukup yang nolong Allah yang bela Allah yang ngurusi Allah Kalimat zikir ini adalah kalimat yang Diucapkan oleh para sahabat Radhiallahu ta'ala'un hum ajma'in 1400 tahun yang lalu Dan diabadikan oleh Allah Ta'ala Di dalam wahyunya Di dalam Al-Quran Sehingga Kalau kita pakai kalimat ini Maka insya Allah Urusan kita apapun itu Pasti beres Biasanya yang Zikir model begini langsung banyak yang nyatut Tapi sebelum mengamalkan Apa yang akan saya ajarkan ini Dan kalau sudah saya ajarkan Itu sudah pasti Saya ijazahkan Jadi enggak usah nanya lagi Habib ijazahnya mana Dijinkan atau tidak Kalau Anda melihat tayangan ini Amalkan seperti yang saya ajarkan Berarti sudah mendapat ijazah dari Saya Dan saya dapat dari guru-guru Saya Syarat nomor satu adalah Yakin Mutlak apapun itu amalannya Doa itu syaratnya harus Yakin Yakin Kobul Yakin terkabul Jadi jangan lagi Kirim pesan whatsapp Ke Habib Novel Dengan kalimat Habib Sudah saya amalkan Tapi kok enggak kobul-kobul ya Berarti kamu gagal Gagalnya apa Mempertanyakan Kabul Atau tidak Kobul Itu berarti Ragu Orang yang yakin Itu tidak melihat Apa yang di depan mata Contoh Pegawai negeri Yakin Tanggal satu Dapat gaji dari pemerintah Orang yang yakin Dan kita harus yakin Orang yang percaya Dan kita harus percaya Kepada pemerintah Ya kepada pemerintah Dan menjadi PNS Itu tidak pernah Ya tidak pernah melihat Yang di depannya ini Walaupun di depannya Enggak ada gaji Di depannya enggak ada gaji Dia tahu nanti Kalau sudah tanggalnya Ya rekening akan terisi Betul Betul Yakin Tiap hari digaji Yakin Awal bulan Akan cair Maka PNS Tidak pernah bertanya Kepada orang lain Dan tidak pernah bertanya Kepada pemerintah Kenapa ya tanggal 10 Kok belum masuk gaji saya Ngomong sama temannya Seperti itu Temannya Nanya balik Lah tanggal 1 kemarin Sudah masuk belum Ya sudah Ini yang saya maksud Untuk bulan depan Kok sampai tanggal 15 Belum masuk Kata temannya Kalau stres Pergi ke rumah sakit Jiwa Jadi ya tenangkan fikirmu Bekerjalah dengan Baik Betul atau betul Betul atau betul Maka kalau minta Sama Allah Ta'ala Yakinnya harus terbeda dari itu Walaupun sekarang Mati-matian Kok kelihatannya kosong Kelihatannya kok Kosong Yang kita percaya Bukan yang di tangan Yang kita percaya Yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Sama Allah Sudah disimpankan Dan siap Untuk Dicairkan Dicairkan Sehingga kita tenang Menjalani hidup Nyantai Penuh nemat Ibadahnya Kenceng Amalannya Tak tergoyakan Betul-betul dijalani Dengan penuh Keyakinan Ini syarat Menjalankan Pikir dan wirid Model apapun Kalau tidak begini Anda gagal Jangan salahkan Kecuali diri Anda Sendiri Jelas semuanya Jangan bersandar Pada teman Saya pun tidak pernah Insya Allah Tidak mau Jangan sampai kebisikan setan Bersandar pada teman Bersandar pada simpanan Bersandar pada tabungan Bersandar pada Pada-pada Makhluk itu Kita harus bersandar Pada Allah Maka diawali Dengan Tiap hari Minum vitamin itu Seratus kali Nah kalau punya hajat Lanjut Hasbunallahu Wani'amal Wakil Aku tidak mau bersandar Bergantung pada Gajian Pada Perencanaan Pada Keahlian Pada Kendaraan Pada Kemampuan Pada Simpanan Harta Tabungan Pada Kawan-kawan Pada aset Cukuplah Allah Sebagai penolong Dan pelindungku Yang lain Tidak aku Anggap Meskipun Semuanya dihargai Teman Ya dihargai Kawan baik Dihargai Tapi gak ada yang Dijadikan sandaran Dalam hati Sandarannya Hanya Hasbunallahu Wani'amal Wakil Di dalam Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 173 Ini kisah Ayat 173 Al-Imran Sohabat Lagi naik Kendaraan Terus dikasih tahu Ada orang-orang kafir Akan nyerang Kendaraannya Lebih hebat Persenjataannya Lebih hebat Jumlahnya Lebih Banyak Katanya Takutlah Kepada mereka Nah dalam kondisi Seperti itu Diperintahkan oleh Nabi Muhammad Naiklah Kendaraan ini Sambil berdikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka dalam Tafsir diceritakan Sohabat Nunggang kendaraan Yang nunggang kendaraan Jalan kaki Yang jalan kaki Semuanya berdikir Hasbunallah Wa ni'mal wakil Hasbunallah Wa ni'mal wakil Hasbunallah Wa ni'mal wakil Terus sampai menancap Kedalam Hati betul Ngakar Hasbunallah Wa ni'mal wakil Hasilnya apa? Al-Imran Ayat 174 Jadi setelah Sohabat Baca Hasbunallah Wa ni'mal wakil Hasbunallah Wa ni'mal wakil Fankolabu bin Fadul Fadul itu artinya Sisi Pemurahnya Allah Kalau adil itu Sisi Keadilannya Allah Orang kerja Dari jam 8 Sampai jam 4 Misal Gajinya 100 ribu Maka kalau dibayar 100 ribu Itu namanya Sisi keadilan Sesuai haknya Ya Memberi sesuai Haknya Kerjanya segitu Ya dapatnya segitu Sisi Hitung-hitungan Kalau bahasa kita Keadilan itu Sisi Hitung-hitungan Tapi ada Sisi Fadul Kemurahannya Allah Sisi kemurahan Bagaimana? Allah gak hitungan Terserah Allah Kerjanya Satu jam Dipanggil sama bosnya Kebetulan Bosnya lagi seneng Hatinya Mungkin bosnya Baru dapat Berita Dapat anak Ya dapat Anak Seneng gitu ya Ini namanya Sisi Kemurahan Allah Sohabat tadi Kalau dihitung Pakai hitung-hitungan Gak mungkin Menang Jumlah pasukan Sedikit Persenjataan Seadanya Kendaraan Terbatas Ya Dan itu Dadaan Ya itu dadaan Gak ada Persiapan Kalau pakai Hitung-hitungan Kalah Hitung-hitungan Kalah Tapi Allah punya Sisi kemurahan Sisi kemurahan Sisi kemurahan Allah ini muncul Karena Sohabat juga Meninggalkan Hitung-hitungan Hitung-hitungannya Ditinggalkan Bukan gak ngitung ya Bukan gak ngitung Tapi ditinggalkan Dalam hati Gak jadi sandaran Gak jadi pegangan Yang dijadikan pegangan Setelah ngitung semuanya Hasbunallahu Wa ni'mal Wakil Hasbunallahu Wa ni'mal Wakil Dari sinilah Ulama mengajarkan Nah ini yang mahal Di sini Ini dikir dari Al-Quran Habis sholat isya Ya Malam hari Hening Anak tidur Suami sudah Ditidurkan ya Biar gak ganggu Maksudnya Kalau ibu-ibu kan gitu ya Istrinya Ambil air mudu Kemudian sholat sunnah hajar Dua Rokaat Setelah itu Dalam keadaan harum Wangi Badannya harum Ruangannya harum Sholat Dua rokaat Sholat hajat Setelah Al-Fatihah Al-Kafirun Yang kedua Setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas Salam Jangan lupa Bismillah Alhamdulillah Sholawat Setelah itu Baca Surat Al-Imran Ayat 173 Sampai Kalimat Hasbunallahu Wani'mal Wakil Nah Hasbunallahu Wani'mal Wakilnya itu Dibaca 450 kali Jangan lebih Jangan kurang Ada orang Ngeyel sama saya Bib Kalau lebih kan bagus Ya ini bukan masalah Bagus Atau kurang bagus Ini masalah kunci Kunci itu Kalau giginya Tiga Mbok tambah Siji Gak bisa gembuka Nah dikir tadi 450 kali Jumlahnya Itu memang Untuk buka kunci Kalau ilmu Gak nyampe Ikut saja Orang-orang Kakin Mikir Nah ini Buat orang-orang Sudah dibukakan Oleh Allah Ta'ala Makna-makna Dari Al-Quran Selesai 450 kali Langsung tutup Dengan ayat 174 Kemudian Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Salawat Dungo Pokoknya hajatnya apa Minta Kalau hajatnya besar Jalankan tiap hari Minimal selama Seminggu Sepekan Diawali malam Jumat Berakhir malam Jumat Diawali malam Senin Berakhir malam Senin Misal begitu Jadi dodoknya betulan Mintanya beneran Nah kalau sudah seperti itu Jangan nanya Kapan kobulnya Berarti batal Tidak usah nanya Yakin Sudah saya amalkan Ya mesti Hasil Pasti Kobul Tidak mungkin Tidak Kobul Jelas semuanya Apa yang jelas Hasbunallah Wani'amal Wakil 450 kali Tapi ayatnya dibaca dulu ya Ayatnya dibaca Sampai Hasbunallah Wani'amal Wakil Diulangi 450 kali Setelah selesai Ditutup Ayat 174 Itu untuk hajat Nah untuk harian Sekarang kan nanya Harian ya Zikir harian Mau dibaca pagi Siang sore malam Terserah Langsung Tidak pakai ayatnya Langsung Hasbunallah Wani'amal Wakil Hasbunallah Wani'amal Wakil Hasbunallah Wani'amal Wakil Jangan lebih Jangan kurang 450 kali Hasbunallah Wani'amal Wakil Hasbunallah Wani'amal Wakil Itu Yang lebih dari hajat kita Apa Hajatnya belum wujud Tapi ganjarannya Lebih dari hajatnya Mungkin hajatnya Mobil Pahalanya itu Jannah Pahalanya Surga Jadi jangan mikir Nanti dapat gak mobilnya Enggak harus mikir Begitu kamu baca Kamu udah dapet Surga Fankolabu Bini'mad Diminallah Maka nanti Hasilnya Dapat ni'mad Dari Allah Ta'ala Dan dapat Ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak bakal terkena Su Gak mungkin Kena keburukan Nah kalau ada orang Yang jahat Sama jenengan Ya Merencanakan macem-macem Ya jangan doakan Orang itu buruk Tapi baca ini saja Insya Allah Jenengan tidak akan Kena buruknya Gak akan kena Buruknya Amin Contoh lagi Dari mana Ayat Kalimat Hasbunallah Ni'mal Wakil Itu dari Nabi Ibrahim AS Ya Nabi Ibrahim AS ketika Dibakar Ya ketika Dibakar oleh Namrud Kemudian dilemparkan Kedalam api Malaikat Jibril Kan nanya Ya Kamu minta Tolong sama Allah Maka dijawab Ilmuhu bihali Kafani'an Su'ali Allah Tahu aku Jadi aku Enggak enak Meminta sama Allah Sudah cukup Nabi Ibrahim Makomnya gitu ya Jenengan makomnya Rasulullah Jangan gaya-gaya Tapi setelah itu Nabi Ibrahim Ngucap Hasbiallahu Wani'amal Wakil Cukuplah Allah Sebagai penolongku Hasilnya apa Hasilnya Api menjadi Dingin Tidak dapat Keburukan Sedikitpun Bahkan dapat Kemenangan Makanya Hidup ini Kalau tahu yang Begini-begini Enak Enggak ruwet Sama perencanaan Dan enggak ruwet Sama orang yang Merenca Merencanakan Duduknya Modal Sajadah Selesai Sajadah Tasbih Hasbunallah Wani'amal Wakil Hasbunallah Wani'amal Wakil Waktunya ke kantor Ke kantor Waktunya ke pasar Ke pasar Waktunya kerja Kerja Hasbunallah Wani'amal Wakil Nah kalau tokonya Sepi tambah Alhamdulillah Kenapa Gelar Sajadah Di toko Masya Allah Alhamdulillah Hari ini sepi Jadi wiridnya Lancar Wirit tidak ada Gang Gangguan Nanti jengan Sampai pada satu titik Kalau rame tambah Gersul Ya Allah Dikir kok wangile Gak mufakat Tamu gak mandek Mandek Jadi kalau Warungnya rame Kebanyakan tamu Senang atau sedih bu Ya Alhamdulillah Mohon sepi Dicari Kalau rame Ya Alhamdulillah Tapi dikirnya Jangan ditinggalkan Jelas semuanya ya Semoga yang Saya sampaikan ini Walaupun sedikit Insyaallah Barok 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 Terima kasih.